Selamat datang di Banjarmasin Post News Video Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia Masih bersama saya, Papa Roka, inilah Crime Story Apa kabar, sahabat Bipos? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini Mulai dari berita tentang ayah yang tega racuni kedua anaknya Sampai ke berita tentang nasabah yang kehilangan uang 1,6 miliar karena rekening bank di Bobol Inilah 3 berita pilihan pada hari ini Seorang pria warga kampung Cibinong, desa Citalang, Tegalwaru, Purwakata, Jawa Barat Tega meracuni kedua anaknya masih berusia 8 tahun dan 3 tahun di rumahnya sendiri pada Senin siang kemarin Bahkan diketahui pria tersebut mencoba bunuh diri setelah meracuni kedua anaknya Dengan cara melukai tangan dan lehernya sendiri menggunakan sebilah golok Beruntung aksi tersebut diketahui oleh sang istri yang langsung mengamankan suaminya Dan membawa kedua anaknya ke puskesmas terdekat Saat ini kedua anak tersebut masih menjalani perawatan Sementara polisi masih menyelidipi motif pelaku dalam melakukan tindakan tersebut Berikut kita lihat video lengkapnya Tindakan tak terduga dilakukan PS 30 tahun warga kampung Cibinong, desa Citalang, Tegalwaru, Purwakata Yang tega meracuni kedua anaknya PA 8 tahun dan MA 3 tahun Peristiwa itu terjadi di rumahnya pada Senin siang kemarin Beruntung aksi pelaku diketahui sang ibu yang segera menghentikan aksi sang suami Dan melarikan kedua anaknya ke puskesmas terdekat PS sendiri saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayu Asih Purwakata Selain meminum cairan racun tikus, PS juga sempat melukai leher dan tangannya Diduga lelaki 30 tahun ini hendak bunuh diri Sang anak yang berusia 3 tahun kondisinya sudah membaik Sementara sang kakak yang berusia 8 tahun masih harus menjalani perawatan Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami bahwa sebelum pelaku melakukan menyakiti diri sendiri Itu mengajak anak-anaknya untuk meminum cairan yang diduga racun Kemudian setelah anak-anaknya disuruh untuk meminum racun tersebut Diduga racun tersebut Kemudian diminum oleh yang bersangkutan sendiri Kemudian setelah meminum cairan tersebut Korban yang bersangkutan melukai diri sendiri dengan menggunakan data jam Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini Dan belum menyimpulkan motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut Barang bukti berupa sebilah golok Serta sisa racun yang ditemukan dari rumah disita sebagai barang bukti Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat Seorang nenek dianiaya hingga bibirnya berdarah oleh Oknum Satpam RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung pada selasa kemarin Peristiwa tersebut bermula saat si nenek hendak mengembalikan termos ke salah satu pasien Namun salah satu Oknum Satpam menegurnya dengan nada tinggi bahkan terjadi pemukulan Bahkan menurut pengakuan korban tidak hanya dipukul Oknum Satpam tersebut pun sempat melontarkan kata-kata kasar kepadanya Atas peristiwa tersebut, sang nenek pun membuat laporan ke Maapol Resta Bandar Lampung Dan saat ini tengah didalami oleh para petugas Atas kejadian tersebut pula, pihak manajemen RSUD Abdul Muluk meminta maaf Atas tindakan salah satu-satu mereka yang melakukan pemukulan terhadap nenek tersebut Berikut kita lihat video lengkapnya Mulai peristiwa terjadi saat nenek Lasmi hendak mengatarkan termos air panas Kesalah seorang pasien di rumah sakit Namun salah satu Oknum Satpam menegurnya dengan nada tinggi hingga melakukan pemukulan Akibatnya Lasmi mengalami luka di bagian bibir Yang menyebabkan tampak bengkak dan biru usai dianiaya oleh Oknum Satpam Rumah Sakit Dilansi dari Komas TV tak hanya ditinju Menurut pengakuannya Satpam tersebut juga sempat melotarkan kata-kata kasar Padahal dalam kesehariannya Lasmi diketahui bekerja Sebagai pejual kopi keliling yang kera berjualan di sekitar rumah sakit Suami korban Agus Rahman yang melihat peristiwa tersebut berusaha membela sang istri Namun justru ia juga mendapatkan ancaman dari Oknum Satpam tersebut Akhirnya kejadian tersebut dilerai oleh sejumlah petugas keamanan yang berada di lokasi Atas peristiwa yang terjadi, korban akhirnya membuat laporan Gemapoles Bandar Lampung dan kini tengah didalami Serta dilakukan olah TKP oleh Satres Tim Polresta Bandar Lampung Tindak penganean ini menambah rentetan panjang Atas kasus penganean yang dilakukan oleh pelayan publik di kota Bandar Lampung dalam beberapa waktu ini Terkait peristiwa ini, manajemen rumah sakit Abdul Muluk Meminta maaf atas tindakan Satpam mereka yang memukul nenek penjual air panas Dilansir kompas.com Direktur RSAM, Lukman Pura mengatakan pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat peristiwa tersebut Idaham Idaham itu siapa Bu? Sapam, kepala sapam rumah sakit Itu kenapa gara-garanya Bu? Gara saya dagang Dagang, air panas DGR panas Di dalam rumah sakit ibu ya? Di dalam rumah sakit, saya suruh keluar kata dia Pulang Kata saya, bentar ya saya mengantarin tremor sini Banyak orang Asiana nih yang ngompres Gak ada urusan, kugi Gak ada urusan Kugi, nanti saya lempar tremor sini, saya buang Dari Jawa Tengah sejumlah uang dalam rekening nasabah Bank Jateng Cabang Klaten naib Diketahui 53 nasabah mengalami kebobolan rekening Bahkan diketahui kerugian atas kejadian tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah Pihak manajemen Bank Jateng pun melakukan pertemuan terbatas pada Rabu sore tadi Dan berjanji akan mengganti uang nasabah yang hilang dalam waktu 2 hari Berikut kita lihat laporan lengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook Bipos Online dan Instagram Seperti biasa sudah ada 3... Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf bapak bila ada salah kata Sampai ketemu di episode berikutnya Tetap di Crime Story Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!